Baik, Dr. Teddy. Pencerahan buat kita semua ya. Ini suara saya masuk? Masuk, Dr. Terima kasih kuliahnya, Dr. Teddy. Jadi memang kenapa kita mulai dengan basic imaging brain trauma, karena kalau di buku Yeoman itu disebutkan neurosurgery care itu start with head trauma care. Jadi praktek-praktek kita di berdasarkan itu bermula asalnya itu dari praktek-praktek trauma kepala. Artinya basic ini memang perlu kita perdalam. Dan memang ini permulaan dari webinar ini dan semoga nanti di berikutnya akan lebih advance, tapi tetap kita pagari pada lingkup presiden. Untuk sementara ini di kolom chat masih belum ada pertanyaan, kemudian kita saat ini juga live YouTube, dokter. Cuma di YouTube juga masih belum ada pertanyaan. Mungkin dari sebelum kita menginjak ke Prof. Zenal Mutakin, mungkin dari Dr. Rahmat Andi, ada komentar dulu, dok, monggo, dok? Jadi topiknya ini adalah basic imaging. Ini memang penting tidak hanya buat residen awal, tapi juga justru residen tahap akhir yang menjelang ujian gitu, dok. Monggo, Dr. Rahmat Andi, kalau ada komentar, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, dok. Sehat, dok. Sehat, dok. Sehat ya, Teddy ya. Sehat, dok. Alhamdulillah. Saya hanya menambah barangkali sedikit yang sudah sangat lengkap dari Dr. Teddy, bahwa untuk penunjang radiologis, apapun yang sudah disampaikan tadi, bagi kita, seorang clinician, seorang radiosurgery, bahwa radiologi penunjang itu tidak berhenti pada aspek diagnostik saja. Jadi, sehingga tidak cukup dengan radiodianostik. Tapi kita harus sampai pada clinical radiology, bagi seorang klinisi. sehingga pada saat kita menilai suatu gambaran radiologi, tidak berhenti, oh ini ternyata epidural, oh ternyata ini skull base fracture, oh ini fraktur ini. Tidak hanya berhenti sampai diagnostik. Tapi aspek yang lain, terutama adalah aspek manajemen. Tadi beberapa sudah disampaikan Dr. Teddy, kapan harus kelainan radiologis ini, kemudian juga dinilai dengan kondisi klinisnya, untuk menentukan apakah ini indikasi operasi atau tidak. Seorang neurosurgeon tidak cukup ini, diagnosenya ini, tapi adalah lebih lanjut. Dengan penunjang seperti ini, asosiasi dengan klinisnya, kemudian akan menentukan apakah memerlukan tindakan operasi atau tidak. Yang kedua, atau selanjutnya, menyangkut perencanaan tindakan operasi, itu sangat ditentukan, sangat dibantu oleh gambaran radiologis. Sehingga radiologi entah sitis, scan entah apapun, harus memang memenuhi kriteria standar, sehingga kita bisa memproyeksikan dari gambaran radiologi ke real kepala pasiennya. Sehingga standar-standar internasional yang berlaku, kadangkala, mohon maaf di lapangan, teman-teman radiografer terutama, yang kadangkala tidak ditungguin radiologinya, kadangkala pengambilan gambar itu tidak sesuai dengan standar. Contohnya kalau aksial, ternyata tidak sesuai dengan orbitomiata lain. Sehingga gambar yang kita dapatkan, tidak bisa kita proyeksikan kepada real pasien yang akan kita kerjakan operasi. Ini yang harus hati-hati. Kadangkala tidak ada skantogramnya. Kita kesulitan mengukur lokasi yang harusnya dengan skantogram yang jelas, kita bisa memproyeksikan dari radiologis itu untuk perencanaan operasi. Jadi satu indikasi, dua perencanaan. Yang ketiga, Dutup Tadi Dius menyebutkan, prognosis pasien ini, kita bisa nilai dari gambaran radiologis. Sehingga kita seorang klinisi harus bisa menentukan dengan gambaran seperti ini, prognosis pasien ini nanti akan seperti apa. Apakah memang masih perlu kita kerjakan operasi? Apakah memang harus segera kita kerjakan operasi? Atau mungkin kita sudah punya prediksi bahwa mortality-nya sangat besar. Sehingga hasil target operasi itu tidak bisa kita capai dengan prediksi, prognosis yang bisa kita nilai dari radiologis. Jadi itulah beberapa aspek yang harus kita nilai dari gambaran radiologis tidak berhenti hanya sampai diagnostik. Yang berikutnya, yang sangat penting untuk adik-adik semuanya harus kita nilai. Tadi saya sampaikan, gambaran radiologis harus kita secara komprehensif dibandingkan dengan klinisnya. Sesuai tidak sih gambaran klinis yang ada dengan gambaran radiologisnya? Hati-hati mana kala gambaran klinis dengan radiologisnya ternyata tidak sesuai. Kalau kita kerjakan suatu tindakan operasi dalam kondisi seperti ini, pasti operasi belum menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak sesuai antara klinis dan radiologis, pasti ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa kok klinisnya tidak sesuai dengan radiologisnya. Dalam kondisi seperti ini, tak kala kita mengambil keputusan untuk melakukan tindakan operasi, kalau tidak melihat faktor ek yang menyebabkan perbedaan radiologis itu, kita akan kesulitan di kemudian hari karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu barangkali Dr. Kedisna, Dr. Teddy tambahan beberapa hal betapa pentingnya peranan penunjang radiologis tidak hanya sebagai diagnostik, tapi seorang klinik sampai harus klinikal radiologi. Tapi hal juga yang tidak kalah pentingnya saya ingatkan kepada teman-teman, suatu ketika tetap kliniklah yang menentukan, kondisi klinis pasienlah yang menjadi penentu apa yang harus kita lakukan. Sehingga suatu ketika, kalau terpaksa contohnya di suatu daerah, mohon maaf, kita berada di rumah sakit daerah, kemudian trouble, tidak ada CT scan, kita harus tetap bisa bekerja dengan klinis yang ada. Suatu ketika tidak tertutup kemungkinan kita di daerah sendirian, seorang bedak sarap di sana, ternyata CT scan-nya mengalami trouble, ada kasus trauma. Nah, kita harus bisa menguasai gambaran klinis, walaupun kadangkala tidak ditunjang dengan radiologis, sudah harus bisa berbuat sesuatu untuk menolong pasien kita, walaupun tanpa didukung penunjang yang memadai, mungkin hanya dengan skal foto atau dan lain-lainnya. Perlu kita ingat gambaran atau radiologis itu, perkembangannya di belakang perkembangan ilmu berdasar. Dulu ilmu berdasar tidak ditunjang dengan CT scan, tapi sejak saat itu guru-guru kita sudah bisa melakukan tindakan, walaupun tanpa penunjang radiologis. Sehingga itu yang juga tetap harus kita kuasai, penting bagaimana gambaran klinis seorang pasien itu lebih harus kita perhatikan dari sekedar radiologis. Jadi jangan suatu ketika kita melihat pasien, bukan pasiennya dulu yang kita lihat, tetapi gambaran CT scan-nya dulu baru menentukan suatu keputusan tindakan. Kadangkala kita jadi miss di situ. Klinis dulu baru ditunjang oleh radiologis untuk menentukan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang klinis. Saya kira itu tambahan dari saya, Dr. Teddy. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik, Dr. Ahmad Andi, terima kasih masukannya. Ini ada beberapa pertanyaan, dan ada satu yang rencananya mau bertanya langsung atas nama Irfan Hakim. Monggo Mas Irfan Hakim bisa diberkenalkan dulu nama dan asal institusinya. Silahkan, sudah saya unmute. Halo Mas Irfan Hakim. Halo, selamat malam. Ya, mungkin bisa dinyalakan videonya supaya kita bisa melihat ini apa namanya Mas Irfan Hakim, seperti apa wajahnya sekalian kita berkenalan. Siapa tahu nanti ketemu beliau-beliau, Dr. Teddy, Dr. Ahmad Andi, dan beliau-beliau yang di sini, yang mungkin akan menguji Mas Irfan ini nanti. Ya, silakan. Amin, amin. Selamat malam, dokter. Ijin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irfan. Saat ini saya sedang menjalani program internship di RSUD Wonosari, Yogyakarta. Nah, ini saya ingin bertanya, dok. Soalnya, terkait dari, apa namanya, dari komplikasi. Dari komplikasi, ya salah satunya kan subduraligroma itu, untuk proses terjadinya dan bagaimana itu bisa terjadi itu bagaimana, ini untuk terkait patuh fisiologi saja sih, dok. Seperti itu saja dulu, dok. Ya, tentang subduraligroma, mungkin dokter Teddy bisa sedikit memberikan gambaran dokter, subduraligroma itu mungkin di siti scan seperti apa, kemudian kenapa kok bisa terjadi pada kasus trauma, begitu mungkin ya. Ya, dokter Teddy. Ya, kebetulan saya memang tidak membahas subduraligroma. Tapi pada kasus subduraligroma, memang bisa terjadi pada kasus traumatic pain injury, ya, kita mengenal suatu kasus higrum, itu tidak semudah itu kita melihat. Saya betul-betul tidak menyiapkan. Tapi apakah bisa terjadi pada kasus trauma, tick pain injury? Bisa. Itu bisa terjadi. Kita mengenal subduraligroma, terkadang itu sangat sulit ya, irreposible. Kita sudah melakukan tindakan khusus, biasa dulu waktu di center kita, kita sudah melakukan tindakan khusus, akan tetapi terkadang subduraligroma ini tidak bisa hilang. Karena suatu proses patofisiologi yang terjadi, mekanisme ventil dan segalanya, yang menyebabkan dia itu sulit untuk kita sembuhkan. Memang kita memasang suatu tindakan, akan membaik, tapi saat kita lepas, terkadang muncul lagi. Ini butuh proses yang lama. Ada proses tambahan lain bisa terjadinya subduraligroma. Biasanya paling terjadi itu karena kasus infeksi. Tetapi pada kasus traumatik muncul bisa terjadi, karena dia terjadi suatu likits ke dalam rongga-rongga subarnoid tersebut. Itu yang bisa saya jawab untuk subduraligroma. Mungkin Dr. Andi bisa membantu. Ya, mungkin ada tambahan dari Dr. Andi. Untuk siapa tadi? Irfan, ya. Dari sini Irfan, dari Wonosari, Gunung Kidul. Jadi subduraligroma pada trauma Dr. Teddy itu terjadi robekan arachnoid sebenarnya. Karena likuar yang posisinya ada di ruang subarachnoid, subarachnoid space, karena terjadi trauma, kemudian raptor atau robek dari selaput arachnoidnya. kemudian karena denyutan dari otak akibat ikut denyutan darah, itu ada mekanisme tekanan positif negatif dari parensim otak. Sehingga tak kala tekanan positif itu, likuar akan keluar ke subdural space. Dari subarachnoid keluar ke subdural space. kemudian tak kala tekanan negatif, karena denyutnya, tadi yang disebut mekanisme ventil, maka arachnoid itu akan menutup. Karena tekanan negatif. Sehingga likuar yang sudah terlanjur, liket ke subdural space, kembali ke ruangan subarachnoid. Nah, makin lama makin besar, makin besar tak kala tekanan positif, dia lari keluar likuarnya. pada saat tekanan negatif, arah noidnya akan menutup, kayak klep. Mekanisme ventil itu seperti itu. Kayak klep, tekanan positif keluar, tekanan negatif akan menutup, mengikuti dengan denyutan dari parensim otak yang menyebabkan tekanan secara fisiologis akan naik turun. Sehingga makin lama makin besar, higroma atau likuar yang berada di subdural space. Biasanya lebih banyak di daerah frontal, bilateral pada trauma, sehingga klinis yang terjadi pada subdural higrom adalah gangguan kognitif yang paling sering pada penderita subdural higrom post-trauma. Karena lokasinya lebih banyak di daerah frontal, kadang kanan-kiri, menekan area atau lobus frontalis, sehingga gangguan yang sering terjadi klinisnya adalah gangguan kognitif gelisah, susah diajak komunikasi, dan lain-lainnya. Kita kerjakan biasanya dengan barhole, kita buka, kemudian biasanya tekanan akan sangat tinggi, memang tidak sepenuhnya kemudian akan hilang karena mekanisme ventil yang ada. Tapi paling tidak dengan barhole, satu drain kita pasang, itu sudah terdekompresi, biasanya likuar akan bisa kita keluarkan. Tapi hati-hati, pada barhole subdural higrom, harus kita bur berbeda dengan subdural kronis, harus di daerah yang apek, yang puncak, karena kalau tidak, tak kalah likuarnya keluar, udara yang akan masuk ke dalam rung. Sehingga subdural space-nya, sehingga higromnya kadang-kala keluar, udaranya yang masuk, efek klinisnya kadang sama. Itu yang harus hati-hati pada saat kita melakukan barhole pada subdural higrom. Saya kira itu tambahan, Dita. Baik, dokter Andi. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi lewat chat, dokter, cuman ini karena sesi speaker pertama sudah habis, kita lanjutkan dulu ke speaker yang kedua, nanti bila ada waktu, mudah-mudahan ada waktu, kita akan bahas pertanyaannya. Untuk yang kedua, Prof. Zenal Mutakin, Prof. Zenal, mohon izin Prof. Zenal, video ini akan menyampaikan mengenai pitfalls in radiological imaging, in neurosurgical practice. Prof. Zenal, mohon gue bisa dimulai Prof. Zenal, silakan. Terima kasih atas waktunya. Prof. Zenal, mohon izin. Saya akan coba. Oke, baik. Ya, tadi agak putus-putus Prof. Mungkin internetnya mungkin Prof. Tapi ini sudah melancar, monggo Prof. Halo, Prof. Zenal. Ya. Ya, monggo Prof. Prof. Nyuntsewo mungkin, mungkin video-nya, ya, atau videonya di-off-kan dulu Prof. videonya di-off-kan dulu, supaya enggak terlalu tinggi ini, bandwidth internetnya. Stop video ya. Ya, stop video dulu. Oke. Ya. Ya, monggo Prof. Ya. Oke. Jadi, saya akan bicarakan tentang beberapa persoalan tentang pemahaman terhadap Prof. Zenal, mohon maaf. Halo, Prof. Zenal. Prof. Zenal, sepertinya ada problem internet, Prof. Iya, iya. Suara saya enggak kedengeran. Enggak kedengeran, Prof. Prof. Sepertinya ada problem internet, Prof. Zenal. Halo. Iya, sepertinya itu. Karena saya pakeknya pakek. Prof. Zenal, mohon maaf. Mungkin sepertinya internetnya kurang baik di sana, Prof. Sehingga putus-putus sekali kita enggak bisa dengar suaranya. Betul. Iya. Jadi, internetnya itu pakenya pakek personal hotspot. Oh, oke. Jadi, kalau gitu, biar bisa ngomongnya baik, saya ngomong lewat HP ya, enggak buat ya. Oh, boleh, Prof. Monggo, Prof. Enggak buat ngomongnya lewat HP. Oke. 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 Baik, sambil menunggu Prof. Zenal, sambil menunggu Prof. Zenal, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dulu di dokter Teddy-nya. Oh, iya. Bentar, bentar. Ini ada. Mungkin bisa dites dulu Prof. Zenal. Silakan. Ini saya belum dibolehkan masuk. Barusan sudah kita approve, Prof. Oke. Oke. Join IDEO. Iya, silakan, Prof. Prof. Zenal. Apakah sudah bisa masuk Prof. Zenal? Ya, oke. Baik, sambil menunggu Prof. Zenal, ada pertanyaan mengenai Diffuse Axional Injury, Dr. Teddy. Jadi, ada Diffuse Axional Injury, DAI. Ini pertanyaannya adalah yang pertama, kapan timing yang tepat untuk MRI pada DAI? Kemudian, apabila tidak ada MRI, apakah bisa kita cukup mengandalkan hanya CT Scan dan klinis untuk Diffuse Axional Injury? Mungkin Dr. Teddy, mungkin sambil kita menunggu Prof. Zenal, audionya supaya bisa masuk, bisa dijawab dulu, Dr. Teddy. Ya, baik. Untuk timing dalam menentukan diagnostik untuk DAI, sebenarnya yang pertama tetap, tadi sudah kita jelaskan bahwa pada kasus pemotip peninjuri, yang pertama kita lakukan selalu adalah CT Scan Kepala tanpa kontras lebih dahulu. Bila kita melihat suatu GCS di bawah delapan, tetapi kita tidak menemukan kelainan lesi pada CT Scan Kepala, maka di situ kemungkinan besar kita bisa menentukan itu sebagai suatu Diffuse Axional Injury. Untuk timing, saya belum mendapatkan jurnalnya. Tetapi, jika memang sudah menemukan DAI, menurut saya, jika ada modalitas MRI-nya, itu bisa melakukan CT Scan MRI situ, seperti misalnya di center saya, di Rumah Sakit Universitas Elangga, kalau di Diffuse Tomos itu masih agak sulit, tapi kalau di Rumah Sakit Universitas Elangga, sekarang kita bisa melakukan sito MRI. Jadi, dengan Anda sudah menemukan suatu gejala klinis di mana terdapat suatu GCS yang sangat rendah di bawah delapan, disertai dengan CT Scan tanpa lesi, maka di situ, kalau saya pribadi, saya boleh melakukan MRI asal senternya bisa melakukan modalitas tersebut secara situ. Bila memang tidak bisa dilakukan secara situ, yang mungkin bisa dilakukan secara urgen, hari berikutnya, atau dua hari setelah itu, asal MRI-nya siap. Itu menurut saya. Mungkin Dr. Andi, silakan. Ya, oke. Sebentar, sebelum Dr. Andi, Prof Zainal, apakah sudah bisa tersambung, Prof? Ya. Suara saya dengar enggak? Ya, bisa, Prof. Bisa ya, suara saya. Ya. Oke, saya pakai. Ya, mungkin yang komputer bisa di-mute, Prof. Supaya tidak ekor. Komputernya videonya ada. Mungkin volume apa, soundnya di komputernya, Prof, bisa di-mute. Apa? Suara di komputer. Di-mute, Prof. Soundnya dimatikan, atau dikecilkan? Oke. Ya, oke. Saya dengar. Ya, bisa, Prof. Oke. Jadi, saya mau Prof. Prof. Zainal, trope lagi Prof. Zainal, mohon maaf. Prof. Zainal, mohon maaf, Prof. Zainal. Saya potong dulu, Prof. Zainal, mohon maaf. Penilaian saya pertama adalah penilaian terhadap hasil pencikeraan, baik itu CP Scan, MRI, atau yang lain. Oke, baik. Sepertinya Prof. Zainal juga ada gangguan internet lagi. Prof. Zainal, mohon maaf, saya menyarankan supaya laptop dan audionya dipisah. Jadi, dipisah. Kalau memang tetheringnya melewati satu handphone yang sama, bisa dipisah Prof. Zainal. Di sana mungkin ada teman yang membantu, nanti bisa difikskan. Ya, oke. Sambil menunggu Prof. Zainal lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Dr. Teddy. Dr. Teddy, masih bisa didengar, dok? Masih, masih. Ya, oke. Jadi, ada pertanyaan. Ada kasus-kasus subdural hematum, SDH. SDH biasanya bentuknya crescent, bulan sapit. Tetapi ada beberapa kasus yang atipikal atau kasus-kasus yang tidak khas yang bentuknya seperti EDH, lentiformis. Itu apakah ada petunjuk khusus untuk membedakan secara mudah ini, oh ini EDH, oh ini SDH, sehingga mungkin arahnya nanti ke perencanaan operasi bagaimana. Kemudian, ya mungkin itu dulu Dr. Teddy Monggo. Ini dulu sering kita alami saat kita sedang sekolah ya, Dr. Bisnaya. Jadi, sebenarnya jika kita melihat CT scan, EDH memang kita melihat sebagai suatu bentuk yang biconfek, kemudian dia berhenti di sutura. Maka dia bentuknya menjadi cembung. Pada kasus SDH, memang dia lebih banyak berbentuk sebuah creation shape-like, karena dia sifatnya meluas. Karena tidak ada hambatan bagi dia untuk berhenti. Karena dia di bawah, di bawah dari durameter, di sub-dural space. Jadi dia bentuknya lebih banyak dan lebih meluas. Pada kasus SDH yang sangat tebal sekali, terkadang bentuknya tidak masih berbeda, tidak sama dengan EDH. Cuma yang pada beberapa kasus, memang misalnya pada suatu kasus ini, suatu gliosis pada otak yang kita bisa lihat, terkadang dia akhirnya tidak bisa meluas. Dia malah membentuk suatu bentukan biconfek. Di sini yang kadang-kadang kita harus jeli, bagaimanapun juga nanti kalau memang kita ragu dan memang dia indikasi operasi, bukaannya kita buat sebuah bukaan yang minimal sesuai dengan besarnya dulu, tapi kita juga bisa, harus bisa berimprovisasi di mana bukaan sebut harus bisa kita pelebar. Itu triknya. Jadi kita harus bisa membuat insisi yang pertama memang untuk, jadi insinya model set double set up gitu ya, pertama kecil, tetapi jika kita perlukan, kita bisa membuat menjadi lebar. Ini yang memang kadang-kadang kita harus sangat jeli, apakah ini memang suatu EDH atau SDH. Itu dari saya, Dr. Bisna. Oke, baik. Untuk panelist Dr. Ahmad Andi, saya tahan dulu, dokter. Ini profesional, coba bisa sambung lagi, Prof. Bisa dengar suara saya enggak sekarang? Sekarang bisa, Prof. Bisa ya. Tetapi ini tulisannya bandwidth low, jadi mudah-mudahan ketika screen sharing masih bisa lancar. Monggo, Prof. Dicoba, Prof. Ini screen sharing, sudah. Oke, baik. Oke, Prof. Coba, Prof. Suaranya kedengeran ya. Ya, kedengeran, Prof. Pemeriksaan fotoimaging itu, khususnya MRI, itu bisa dua kepentingan. Yang pertama adalah pemeriksaan tambahan. Yang kedua, sebagai pemeriksaan utama. Pemeriksaan tambahan misalnya untuk memperjelas struktur di sekitar lesi. Pada lesi-lesi di daerah suprasela, parasela, CPA, dan sebagainya. Tapi bisa juga sebagai pemeriksaan utama untuk menegakkan diagnosa. Karena tidak mungkin dengan CT scan. Contohnya adalah kasus-kasus epilepsi, kelainan yang minimal di permukaan kortek, itu tidak mungkin tampak pada CT scan. Di medula spinalis, banyak lesi yang tidak mungkin dilihat dengan CT scan. Jadi tanggung jawab seorang klinisi, pertama adalah penilaian terhadap hasil pencitraan harus dilakukan sendiri. Bukan berdasarkan atas ekspertise atau bacaan orang lain. Karena dia sendirilah yang akan bertanggung jawab nantinya terhadap hasil baik maupun buruk dari tindakan yang dilakukan. seorang neurosurgeon harus bisa mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan bedah saraf berdasar atas penilainya terhadap pertama bukti-bukti diagnostik, yang kedua seperti disampaikan oleh Dr. Andi tadi, adalah korelasi klinis-radiologis. Jadi korelasi klinis-radiologis ini penting dicari. Kalau ada yang ragu, harus dilihat lagi. Baik dilihat klinisnya, maupun dilihat imaging-nya. Hubungan antara sign dan simptom pada pasien dengan kelainan yang ada pada imaging. Terus, seorang neurosurgeon harus mengenal anatomi. Khususnya anatomi pada imaging, baik CT, MRI, maupun surgical anatomy. Terus, seorang neurosurgeon harus bisa membedakan klesi yang sifatnya patologis dengan apa yang dikenal dengan variasi normal. Jadi tidak semua kelainan itu patologis. Jangan sampai variasi normal kita anggap patologis, kemudian kita lakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang sebenarnya itu normal. Terus, di dalam memilih pemeriksaan neuroradiologi juga, seorang neurosurgeon harus bisa berkomunikasi dengan radiolog terutama, atau profesi lain, neurolog juga. Tentang protokol atau sekuens pemeriksaan, tadi dokter Teddy menyinggung. Jadi kalau ada sesuatu gejala klinis yang kita ragu, atau topis dari lesi yang ragu juga, dari secara klinis, ini topisnya di lumbal atau di torakal misalnya. Tidak jelas. Kita harus bisa berkomunikasi dengan radiolognya untuk meminta pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin tidak biasa untuk menjawab keraguan kita. Jadi, pembicaraan saya selanjutnya akan terbagi jadi tiga subtopik. yang pertama adalah, bagian pertama adalah keputusan yang salah dan pengobatan atau treatment yang salah. Dimana bagian kedua nanti adalah terkait dengan tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi yang diobatin itu harusnya pasiennya, bukan imaging-nya, atau hasil pemeriksaan lain. Jangan sampai seorang dokter berdasaraf itu mengobatin hasil foto, bukan mengobatin pasien. Bagian ketiga adalah kesalahan yang kemudian menimbulkan komplikasi yang tidak bisa diterima, komplikasi yang parah, tetapi bisa dihindari sebenarnya. Kita lihat nanti satu persatu. Yang pertama adalah wrong decision, wrong treatment. Kenapa terjadi ini? Pertama adalah misdiagnosis, diagnosis yang tidak pas. Kemudian underdiagnosis. Sering kita terpaksa menerima bad imaging, foto yang tidak memenuhi syarat. Jangan melangkah berdasarkan foto yang tidak memenuhi syarat. Terus yang ketiga adalah false kliniko-radiologi korelasi. Tadi, korelasi klinis radiologis yang salah menyebabkan tindakan yang salah. Oke, kita melangkah. Pertama ini kasusnya adalah ini terjadi 20 tahun lalu. Saat di mana di Semarang, di Jogja, atau tempat lain di Indonesia belum ada MRI. jadi waktu itu pesawat MRI hanya ada dua tempat di Jakarta, di RSPP, dan di Surabaya, di Jalan Selamet namanya. Orang Surabaya pasti tahu semua ya. Sebelum UNER belum punya, RSCM belum punya, apalagi Karyadi di Semarang. Jadi, pasti dengan blindness mata kiri. Mata kiri buta, nggak melihat, sudah lebih dari dua tahun. Terus ada riwayat nyeri kepala hebat. Dengan fotonya CT scan yang polos di atas, yang bawah itu polos dan kontras koronal. Jadi, wajar dan tidak salah seorang dokter mendiagnosa ini sebagai tuberkulum sele meningioma. dimanapun dihanosa kasus ini adalah tuberkulum sele meningioma. Di program operasi lewat basal interhemisferik. Apresnya, saat dimulai dilakukan koagulasi perlekatan tumor di frontobasal, di depannya tuberkulum sele, tiba-tiba lesi itu ruptur. perdarahan yang tidak teratasi. Akhirnya bisa teratasi perdarahannya dengan saksen yang besar dan ditambal dengan petis, cotonoid, sama fibrin glue. Berhenti perdarahannya. Jadi, persoalannya di mana kasus ini? Bahwa itu ternyata bukan tuberkulum sele meningioma, tapi itu aneurisma. bahwa tanpa MRI, kita enggak bisa tahu bahwa itu aneurisma. Jadi, apa yang mesti kita dapatkan dari kasus ini? Kembali lagi persoalan anamnese kita. Kalau diingat blindness-nya dua tahun, tapi baru tiga hari pasien itu nyeri kepala hebat. coba kembali ke CT scan polosnya, aksial tadi. Ternyata di ventricle empatnya itu adalah si hyperdense. Jadi, di situ kita mestinya harus berpikir jangan-jangan itu ada riwayat perdaraan subaranoid yang tiga hari ini. Jangan-jangan itu bukan tuberkulum sele meningioma. Kalau tidak punya MRI, mestinya kita bisa lakukan angiografi pada kasus itu. Tapi, sudah terjadi kasusnya. Jadi, foto di bawah itu foto waktu pasien di ICU, pasien kesadaran menurun, gambarannya adalah aneurisma yang semakin besar, akhirnya ruptur ulang dan pasiennya meninggal. Jadi, tadi kita dengan peralatan diagnostik yang terbatas bisa terjadi kasus seperti ini. Misdiagnosis namanya. Dan tindakannya kita salah karena itu bukan tumor. Jadi, bagaimana caranya untuk residen semua yang ada di Indonesia? Kita harus bisa membedakan antara tumor dengan aneurisma. Kalau modalnya hanya CT scan kontras, Anda bandingkan foto-foto yang di atas itu dengan yang di bawah. Tidak bisa dibedakan sama. Kalau dasarnya CT scan kontras. Tumor dan aneurisma akan memperlihatkan gambaran yang sama. aneurisma. Jadi, pada MRI saja kita akan lihat yang namanya signal void. Gambaran hipointens. Kalau itu aneurisma. jadi, kalau MRI-nya cuma MRI yang T1 kontras, sama. Meningioma juga akan kelitu. Terus, aneurisma juga kadang menyangat. Menyangat seperti ini. Jadi, penting melihat foto MRI untuk membedakan. Kalau kita ragu, tadi kalau tidak punya MRI, arteriografi. jadi, aneurisma akan tampak hipointens. Kadang bisa kita lihat adanya clot intra-aneurisma sebagai kasus yang di bawah, nomor 2 bawah itu, kelihatan bahwa ada beberapa lapisan trombosis intra-aneurism. Jadi, pada siti kontras tidak ada bedanya. Terus, bagaimana dengan makroadenoma? bedanya adalah pada ukuran selanya. Kalau kita bedakan, karena operasinya pada meningioma dan makroadenoma akan beda. Makroadenoma yang besar atau tumbuh besar, itu pasti tidak yang non-fungsional, tidak memproduksi hormon. Sehingga kita tidak bisa bedakan dari gangguan endokrinnya. Karena non-fungsional, non-hormonal. jadi betul-betul gangguannya gangguan visus saja. Dua-duanya menyebabkan gangguan visus. Cuman karena namanya makroadenoma itu dari dalam selah, intraselah, maka pasti ada perubahan pada selah. Jadi, salah satu kunci membedakan tuberkulum selimeningioma dengan makroadenoma adalah adanya pelebaran selah pada makroadenoma. jadi kalau selahnya normal berpikir bahwa itu jangan-jangan bukan makroadenoma. Bisa tuberkulum selimeningioma, bisa juga aneurisma. Pasien yang aneurisma tadi selahnya normal. Itu penting sekali sesuatu yang bisa kita tarik pelajaran dari kasus ini, rupturnya ini. yang kedua, ini wanita 34 tahun, vertigo hilang timbul selama 6 bulan terakhir. Kan terhadap obat-obat anti-vertigo. Pasien preksa ke dokter saraf, enggak salah, betul, sudah. Sudahan. Ya, citizen dilakukan oleh dokter saraf, kemudian dokter sarafnya merujuk kebedah saraf dengan keterangan kepada pasien bahwa pasien butuh tindakan operasi untuk lesi yang tampak jelas di fotocity scan itu, yaitu adanya kista aranoid di temporal sebelah kirinya. Jadi yang salah di sini adalah pasien dirujuk dengan keterangan dari dokter saraf bahwa pasien ini Anda mesti nanti perlu operasi. Ke dokter bedah saraf, dokter bedah sarafnya langsung melakukan tindakan operasi. Yang di operasi apanya? Kalau dilihat bekas operasinya di peterional kiri, jadi operasi ini adalah ngoperasi kista aranoid itu. Kista aranoid yang tidak menyebabkan TIK tinggi, yang asimptomatis, yang mungkin tidak terkait sama vertigo-nya. Jadi ada korelasi klinis radiologis yang dilanggar di sini oleh dokter bedah sarafnya. jadi tiga bulan kemudian vertigo-nya masih tetap tapi muncul sefalgi yang progresif dengan mata yang kabur. Tiga bulan kemudian di CT scan ulang. Gambarnya seperti yang kita lihat. Jadi sebenarnya pada foto pertama tadi tiga bulan sebelumnya ada sesuatu yang minimal sekali di dinding ventricle empatnya, di vermisnya. Coba dilihat di foto itu, di sebelah kanan kelihatan di situ. Jadi yang salah adalah pasien dioperasi untuk asimptomatik aranoidsis dan vertigo-nya tidak terkait dengan aranoidsis itu. Jadi yang dioperasi ini sebenarnya bukan pasien tapi fotonya. Dokter berdasarnya mengoperasi foto pasien ini. Kalau mau perhatian mendalam atau ragu waktu pertama tadi kok korelasi klinis radilukis yang tidak jelas apa salahnya minta foto MRI. Kan ini tidak emergensi kasusnya. Jadi betul-betul penyebab vertigonya adalah lesi yang masih kecil di vermisnya di dinding vertigo keempat yang akhirnya lesinya membesar. Ini sesuatu yang harus kita talik pelajaran dari situ. Kasus ketiga. Ini wanita 41 tahun dengan sefalgi kronis dan visus yang makin memburuk. Dirujuk ke spesialis pendah saraf dengan bawa foto sitiskan bacaannya adalah tumor cerebellum curiga glioma. Disertai hidrose falus tentunya. Terus kalau dilihat fotonya bisa jadi benar. Itu curiga glioma di cerebellum apalagi usia 41 tahun. Sesuai. Terus dilakukan tipisan dilanjutkan kraniotomi seminggu kemudian. Kalau dilihat bekas insisi kraniotominya itu midline sub occipital. Terus PA-nya pas ke operasi PA-nya hasilnya adalah glioblastoma. kok cocok semua ya. Yang jadi persoalan adalah pas kaoperasinya. Pasien ini pas kaoperasi dia tidak bisa berdiri tegak. Ataksia berat sekali dan gangguan menelan. Menelan itu tidak bisa menelan apapun sampai makan minum pakai sonde. ya diobservasi selama setahun tidak ada perbaikan tetap berdiri tidak bisa jalan full korsi roda dan tidak bisa menelan dengan baik tersedak terus. Kita lihat fotonya. Tadi pas kaoperasi tidak mampu berdiri tegak tidak bisa jalan karena satu tahun tidak ada perbaikan waktu itu kita minta dilakukan foto MRI kontras coba dilihat fotonya apa yang ada di foto itu. Jadi ternyata lesinya itu bukan lesi intrinsic glioma cerebellum pasien adalah tumor CPAH curiga akustik neuroma osoma akibat dari bad imaging foto yang jelek tadi dan CPAH kelima kelima kocit gelipas itu kelihatan di foto bahwa vermisnya hilang pasien ini jadi vermisnya pasien ini itu diambil saat operasi itu karena approachnya midline sub occipital dan itu yang menyebabkan dia vertigo hebat enggak kuat ataksia ataksia tadi enggak berjalan sama sekali enggak bisa berdiri terus yang kedua gangguan nelannya bisa disebabkan oleh ya baik waktu operasi maupun akibat tumornya sendiri bisa jadi kemulia adalah jangan pernah melakukan tindakan didasarkan atas foto yang jelek foto yang tidak memenuhi syarat ya karena kasus tumor bukan kasus emergensi kalau tidak punya MRI di tempat kita bisa minta tolong ya di tempat lain yang punya MRI ya jadi pasien ini kasihan banget dia sudah dioperasi penyakitnya enggak pernah sembuh ya akhirnya kita lakukan operasi lagi untuk mengangkat tumor CPA nya subtotal removal pasiennya baik tapi tetap di kursi roda dan mulai latihan menelan sekarang jadi satu lagi jangan melakukan pembedahan berdasarkan ekspertisenya orang lain jadi pasien ini datang dengan bacaan fotonya adalah tumor cerebellum curiga glioma itu tadi bacaan orang lainnya seperti itu kasus keempat ini seorang lainnya 49 tahun sefalgi kronis progresif bahwa sitiskan dengan ekspertisenya jelas infat frontal kiri perhatikan betul fotonya jadi bisa lah kita bisa berdebat soal foto ini tapi radiolognya bilang infat dan klinisinya percaya sama bacaan itu sehingga pasien diberi terapi anti platelet selama tiga bulan sampai dia tidak kuat lagi ke dokter lain karena matanya makin kabur tidak melihat karena kemudian ke dokter lain dokter lain minta foto MRI tiga bulan kemudian nah kalau diruntut pasien ini itu ada foto ronsen foto ronsennya itu tiga bulan mas tiga bulan sebelumnya jadi saat di sitiskan tadi itu ada foto ronsen itu foto ronsen itu sudah menunjukkan ada lesi di paru kanannya ya jadi bisa juga ada lesi di paru sama infat kan bisa bersamaan tapi apa betul itu infat ya jadi ternyata pada MRI ada lesi yang menyangat di frontal kiri dengan edema perifokal luas ya curiga metastase dari paru tadi dan matanya sudah sepertiga ratus waktu tiga bulan kemudian kita lakukan tindakan untuk tumornya ini jadi pelajaran buat kita semua infakortikal itu kan infakortikal selalu mengenai alba dan griseanya kalau itu stroke ditelusuri ada enggak pasien itu faktor risiko untuk stroke ya dan data-data lain laboratorium harus dipelajari foto toraknya harus kita lihat kita lupa lihat foto torak pasien ini waktu itu apabila kita ragu jangan lakukan terapi jangka panjang atau tindakan dulu sebelum memastikan dengan pemeriksaan yang diagnostik yang lebih baik paling tidak bisa minta MRI pada pasien ini ya jadi kalau dilihat fotonya kelihatan bahwa lesinya itu tidak sampai ke korteknya itu adalah edema substansia alba white matter edema ya jadi kita pelajari bedanya glioma sama infak sekarang jadi yang di kiri ini semua gambar di kiri adalah ini infak ya jadi jelas infak itu sampai ke korteknya pun karena kortikal arteris itu mendarahi baik alba maupun grisnya jadi semua infak ini sampai ke korteknya hipoden semuanya ya baik pada CT scan-nya maupun pada MRI-nya tapi pada tumor pada CT scan kelihatan jelas bahwa disitu hanya albanya grisnya-nya gak ikut terlibat ini yang di atas juga sama ada bagian dari kortek disitu grisea yang tidak terlibat pada lesi pada CT scan ya jadi pada infak kortikal itu syaratnya kita bilang kalau gramaternya involved dan efek masanya coba dilihat ya pada infak pada saat akut mungkin masih ada minimal tetapi kalau sudah kronis sudah lama tidak ada efek masa ya dan MRI bisa bedain pasien ini kasihan dia sudah masanya tidak bisa kembali lagi ya walaupun lesinya sudah diangkat terapi parunya di terapi juga ya ini terbalik pasangan kasus ini ya pasien ini dibaca sebagai astrositoma kita mesti hati-hati bahwa pada infak pada MRI gambarannya itu kompleks ya apalagi kalau ada komponen hemorragic tapi efek masanya jelas minimal ya penyangatan bisa terjadi pada bagian tepi dari infak ya karena adalah yang namanya hyperperfusion sindrom jadi ada area yang hyperperfusion yang itu menyebabkan penyangatan pada MRI kontras ya kalau kita tidak hati-hati karena bacaan radiologinya adalah astrositoma pasien ini jangan-jangan bisa kita operasi juga atas dasar bacaan radiologi pada keadaan tertentu infak bisa ditambah dengan komponen hemorragic ya kita bisa mengetahui clotnya itu hematomnya itu usianya berapa lama dari intensitasnya kalau itu di MRI ya jadi pasien yang di bawah yang kanan cerebellum ya infak ini infak ya ini waktu itu ada penurunan kesadaran karena penekanan ke brainstem jadi kita lakukan tindakan kraniektomi dekompresi dan kita biopsi lesinya hasilnya adalah jelas infak ya ini bukan tumor kita sudah menduga itu infak tapi kita lakukan tindakan karena ada penurunan kesadaran ya karena pendesaan ke brainstem jadi indikasi operasinya kita sudah tahu bahwa itu infak jadi kita harus bisa membedakan itu nah kasus berikutnya lagi jadi kasus ini bacaan radiologinya yang kiri adalah MRI T1 polos yang kanan kontras bacaan radiologinya masa suprasela disertai ventriculitis yang mungkin ada resident yang bisa resident syaratnya ya ada yang bisa kira-kira apa diagnosanya silakan bila mau ada yang bicara bisa langsung unmute masih malu-malu seperti ya prof oke ya jadi berdasarkan adalesi di suprasela ya jadi lesi itu ada di midline lesi di midline ya bisa di pineal bisa di suprasela itu berdiseminasi pada dinding ventricle melalui eliquor diseminasi ya sudah ada petunjuk itu apa kira-kira lesinya ada petunjuk midline lesion ya bisa di suprasela bisa di pineal bisa di dua-duanya tandem gitu disertai diseminasi lewat ke dinding ventricle ada jawaban germinoma oke muncul jawabnya germinoma yang separuh ada germinoma jangan membaca bacaan radiologi yang bilang itu ventriculitis tumor di regiopineal ya itu sebagian besar adalah germ cell tumor dan separoh dari germ cell tumor separoh lebih itu germinoma ya di luar itu bisa germ cell tumor yang lain malignan ya kalau lesinya tandem ada di suprasela dan di pineal itu hampir pasti germinoma ya ini beberapa kasus yang lain semua terjadi diseminasi lewat likuor pada dinding ventriclenya jadi kalau kita lihat lesi dengan diseminasi ke dinding ventricle ya itu adalah germ cell tumor oke kita melangkah ke bagian kedua jadi kait dengan unnecessary surgery jadi tindakan yang dilakukan dokter untuk ngobatin fotonya pasien bukan ngobatin pasiennya ya karena apa dokternya tidak bisa bedain yang namanya variasi normal dengan lesi yang patologis kita lihat ya ini wanita 35 tahun lebih dari 5 tahun sefalgi kronis hilang timbul terutama saat hype ya dan akhir-akhir ini jadi makin sering karena CT scan dan MRI nya normal oleh sejawat neuro dilakukan DSA ekspertisinya bilang ada trombosis cerebral venous sinus ya jadi cerebral venous sinus trombosis pasien kemudian dilakukan terapi heparinisasi brainwaste dan dilanjutkan dengan antiplatelet karena sefalginya tetap terus diulang DSA lagi sebulan kemudian hasilnya tetap sama ya jawabnya adalah cerebral venous sinus trombosis jadi betul enggak kira-kira ya kronik headache nya dengan terapi obat anti epilepsi ternyata membaik ya jadi pasien secara rutin sekarang mengkonsumsi obat anti epilepsi ya anti platelet sudah di stop semuanya tapi diberikan sampai 3 bulan kira-kira ya sebelum akhirnya kita pastikan bahwa itu bukan CVST CVST ya jadi seorang dokter bedah saraf seorang klinisi ya dokter saraf juga harus yang normal variation ya variasi normal radiolog pun mestinya juga harus tahu ini ya kalau seseorang mengalami serebral venus sinus thrombosis itu foto CT scan yang dikanan atas itu ini pasien dengan sinus sakitalis thrombosis akan terjadi perdarahan multiple di bilateral sepanjang sepanjang aliran sinus itu ya venus hemorrhage akan terjadi kalau terjadi oklusi pada vena besar yang namanya sinus itu vena besar jadi kalau ada variasi pada ya oke ternyata manusia yang pembuda otaknya itu simetri kanan kiri itu jumlahnya hanya 13% bahwa 87% manusia itu ada asimetri baik pada arteri maupun pada vena-vena besar otak kita ya semua gambaran yang ada di sini ini arteri seribia anterior yang tidak tampak karena diambil alih oleh satu sisi yang lain yang kanan ya dia dapat dari sini anteriornya untuk bilateral frontal arteri seribri posterior yang hilang satu ya bukan hilang karena dia pasokannya langsung dari karotisnya ya tipe fatal disitu ya kita tahu waktu embriologi seribri posterior itu bukan dari vertebrobasilar tapi dari karotis ini adalah variasi normal semua sinus transversus yang hanya satu atau asimetri satu besar satu kecil ada yang lain penyeimbangnya ada kolateral ya vena kolateral yang menghubungkan sinus sagitalis ke sinus transversus yang sebelah satunya ya jadi bukan ini sinus sigmoid maaf sinus sigmoid ya transversusnya cuma satu arteri vertebralis yang cuma satu apa atau asimetri kanan kiri ya itu gambar di kanan itu vertebralisnya arteri cerebri anterior yang hanya satu yang satunya tidak terbentuk rudimentar ya gambar di tengah itu jadi itu adalah bentuk-bentuk variasi normal bukan lesipatologis sefalgi kronisnya tidak terkait dengan variasi normal itu ya jadi bukan cerebral venous sinus trombosis karena ada risiko kalau sampai dilakukan brainwash berulang kali DSA berulang kali bukan tanpa risiko terapi anti-platelet juga bisa menyebabkan bleeding nah untuk bisa ngerti variasi normal sarannya adalah untuk para residen harus banyak baca ya baca buku-buku yang ada di perpustakaan semua itu itu baru kata tahu nanti satu lagi kasusnya ya laki 9 tahun dengan riwayat kejang kejangnya 2 kali setahun kemudian city scan nya ternyata waktu 2017 diulang city scan dia sudah punya city scan pernah di foto 2010 ya selisih 7 tahun coba dibandingkan kornu anterior yang sebelah kanannya ya kornu anterior dua foto ini sama tidak ada perubahan ukuran ventricle sama sekali problemnya pasien ini adalah kejang si dokter menganggap jangan-jangan kejangnya itu dari kelainan ini kemudian dilakukan operasi di pasal vipishan vipishan nyelesaikan kejang enggak ini pasien epilepsi yang belum terkontrol karena obatnya yang belum pas ya jadi pertanyaannya adalah apakah ada indikasi untuk dipasang vipishan pada pasien ini kita lihat berikutnya ya jadi 17 bulan dari operasi di foto lagi ukuran vipishan tidak akan berubah karena itu adalah lesi kongenital yang asimptomatik apa ya namanya kira-kira ya ada yang tahu ya quiz lagi dari prof. Genel silahkan kalau ada yang mau jawab lewat chat bisa atau di unmute bisa masih belum ada nih prof ya dan kejangnya sekarang sudah terkontrol dengan merubah obat anti-epilepsinya bukan setelah santing ya setahun setelah santing baru baru obatnya diubah kejangnya berhenti jadi santing tidak merubah epilepsinya ada yang tahu lesi ini apa ini ada masa dari Semarang gak ada yang bisa jawab pista intraventrikuler nih prof oke ya jadi nomor tiga itu kelihatan ya jadi namanya kita sub-ependimal sub-ependimal shift itu sama dengan kista sub-arachnoid dia jarang simptomatik dan bukan penyebab epilepsinya bukan jadi epilepsinya lebih terkait dengan yang abnormal di luar kista itu ya ada kortek frontal kanannya itu abnormal kita tidak bisa lihat dengan jelas mengenai grisea abanya pada titik tapi dengan MRI kita bisa menilai ada abnormalitas pada griseanya disitu nantinya dan itu penyebab epilepsinya jadi yang terjadi pada pasien ini adalah dokternya sudah mengoperasi fotonya pasien ini ya bukan pasiennya karena tidak ada keluhan terkait TIK tinggi sama sekali keluhannya adalah epilepsi kejam ya jadi operasi ini tidak perlu dilakukan jadi kita belajar tentang arah noisis ya leksi kongregial sering temporal karena terbentuknya temporal tidak sempurna disitu ya yang sebelah kiri data asimptomatik semua leksinya ini leksi kista arah noit asimptomatik ya terus yang di kanan di atas itu bagian dari yang namanya si zensefali pasiennya epilepsi juga pasien ini tapi epilepsinya bukan karena kistanya ini tapi abnormal di belahannya si zensefali ini bukan kistanya jadi kalau dilakukan tindakan pernah ada dilakukan tindakan seperti ini sis ventricular ya dari kista ke ventricle ada dari kista supra dipang samping tidak menyelesaikan persoalan kejangnya ya ingat tidak ada TIK tinggi di sini tidak ada efek massa yang di bawah lain soal ya itu ada kista intraventricle supraselar ya intraventriculasis yang menyebabkan hidrosefalus ya oklusi ventriclenya sehingga pasien itu dilakukan tindakan ya endoskopi ya untuk membuka kapsul atau membran dari kista ya karena ada klinisnya ada sefalgi kronis ya ada tanda-tanda peningkatan TIK jadi kita harus bisa bedain lesi yang variasi normal lesi yang apa asimptomatik dan lesi yang patologis jangan sampai kita ngoperasi foto ya bukan ngoperasi pasien lagi ada DD lagi terhadap mirip kista tadi lesi lesi ini itu semua mungkin liqueur kalau LCS dia putih kalau LCS nya gelap dia akan gelap di kontras juga tidak ada perubahan sama sekali dia hanya beda pada foto flare pada foto flare dia baru tersebut beda dengan LCS ini foto flare nya tapi pada T1 polos T1 kontras T2 semua adalah sama dengan LCS dia hanya beda pada flare sama dengan yang ini di prepontin ditemporal juga sama ini pada flare baru beda ada yang tahu lesinya apa ini ayo residen ada jawaban prof di kolom chat epidermoid kista epidermoid prof epidermoid bukan kista ya bukan kista terminologi yang benar bukan kista ya prof ini bukan juga ca epidermoid bukan lesi ini adalah pada saat proses embriologi itu ada lapisan epidermis yang ikut masuk ke dalam biasanya kenapa di midline tadi dan disitu terjadi proses desquamasi epitel dari epidermis selama berpuluh tahun sehingga kumpulan desquamasi kulit ini membentuk masa masa yang avakuler avakuler ya jadi bisa terbentuk mendeksa itu karena proses berpuluh tahun namanya tadi epidermoid dia non neoplastik tidak ada mitosis disitu beda dengan neoplasia disini disini adalah mal developmental istilahnya bukan neoplasia tidak ada mitosis namanya epidermoid betul ya atau diluang disebut dengan tumor mutiara karena menggila kayak mutiara ya yang lain lagi yang harus dibedain kista-kista ini tadi ya yang termasuk kita harus DD adalah craniofaringioma yang kistik kalau kistanya besar ya menempati suatu tempat yang luas di otak ya kita harus DD tadi ya ini dengan dengan kista yang lain tadi tetapi pada kista sub arah kista arah noid ya arah noid sis itu tidak ada efek masa ya umumnya seperti itu asimptomatik kalau ini semua lesi-lesi ini jelas simptomatik simptomatik ya apalagi craniofaringioma di seputar cela penekanan terhadap optik aparatus oke oke sampai ke bagian ketiga ya karena diagnosanya sudah benar tapi approach operasinya salah maka bisa menyebabkan yang namanya unacceptable complication pasien mengalami komplikasi yang tidak bisa diterima tapi seharusnya itu bisa dihindari ya diagnosanya benar tapi surgical approach-nya yang salah pasien umur 51 perempuan sefalgi kronis dan gangguan visus mata kiri itu foto MRI kontras semua ya semua orang tahu diagnosanya jelas ya meningioma spenoid wing medial atau klinoidal meningioma ya sudah benar diagnosanya dokternya juga benar melakukan tindakan craniotomi ya craniotominya kalau dilihat bekas insisinya itu bikoronal ya full koronal gitu lah paska operasi keluhannya tetap sefalgi bahkan muncul kejang berulang jadi pasien ini jadi epilepsi paska operasi ya terkontrol dengan venitoin 300 mg per hari epilepsinya yang aneh adalah PA-nya jelas jelas dari imaging itu adalah meningioma tapi kenapa PA-nya kok dibilang astrositoma WHO grade 1 lagi tulisannya jadi apa yang salah dengan hasil PA ini kembali lagi ke pasien pasien tetap jadi 6 bulan kemudian pasien kontrol ke dokter kejangnya sudah terkontrol tapi sefalgi ya mata kirinya semakin mendekati kebutaan dari foto MRI ini apa yang tampak lesinya berubah ternyata enggak jadi meningiomanya tetap ya bahkan ada lesi baru di frontal basal ya jadi kesimpulannya adalah disini dianusanya benar yang salah adalah approach surgical-nya surgical approach-nya dilakukan lewat frontal basal subfrontal istilahnya disitu jadi yang di PA tadi kenapa PA-nya astrositoma grade 1 karena yang di PA adalah otaknya pasien ini yaitu girus rectusnya walaupun secara klinis tidak ada manifestasi gangguan tapi dia jadi anosmi jelas pasien ini ada anosmia olfaktorinya terganggu ya biar bagaimanapun ya itu girus rectus itu tidak terkait sama tumornya kok jadi kenapa pasien epilepsi jadinya kejang karena kerusakan dari otak frontobasalnya ini yang bikin epilepsi ya walaupun pasien akhirnya dioperasi tumornya dengan approach peterional sebelah kiri tapi dia melalui jalan panjang yang seharusnya tidak perlu dia alami ini pasien lain lagi ya 22 tahun 3 tahun telinga kanan tidak dengar 3 bulan sefalgi mata kabur dianosanya jelas tidak akan salah semua orang ya apa dianosanya oke ya tahu ya tumor CPA kanan juliga swanoma vestibular kanan dengan hidrosefalus ya tindakannya sudah betul dilakukan santing yang jadi masalah setelah dilakukan santing pasien mengalami gangguan bicara ya terutama motorik ya avasi disfasi motorik kenapa sampai terjadi seperti itu jadi diperhatikan tempat fungsi ventriclenya jadi fungsi ventriclenya dilakukan dari frontal sebelah kiri jadi kekurangan dari dokternya ini adalah dokternya tidak paham anatomi otak paling tidak anatomi dari brain eloquent brain area jadi kita mau nusuk ventricle dimanapun itu kalau pasien hidrose falus mesti masuknya tapi tolong perhatikan eloquent brain area pusat bicara sensorimotor area itu area-area yang kita harus hati-hati di sini jadi seolah-olah ini kan sederhana sekali tindakan yang pertama diajarkan pada residen kita waktu dia boleh operasi pertama kali antara lain kan santing tidak tahu ini kesalahan pada seniornya yang terlalu cepat melepas atau residennya yang mau punya cara sendiri tempat sendiri gitu atau dua-duanya sama-sama tidak mengerti eloquent brain area tadi jadi terjawab kenapa pasien avasi jadi tadi kita harus belajar anatomi otak dan yang namanya eloquent brain area ya tusukannya di situ kasus satu lagi sama mirip ya ini hidrose falusnya komunikan wanita 61 tahun sefalgi kronis juga ketemunya hidrose falus komunikan lah pasien ini setelah disanting sempat mengalami hemipares kontralateral ya jadi santengnya di kanan dia hemipares kiri temporer dengan fisioterapi ada perbaikan satu bulan kemudian ya tapi ventriclenya masih tetap lebar juga persoalannya ya akhirnya dipasang sun yang kedua coba coba diperhatikan sun yang pertama dimana itu masuknya jadi kalau dilihat masuknya sun ini ya itu terlalu dengar di S7 ya gambar baris kedua di tengah itu yang nomor dua dari kanan santengnya itu nerabas dekat sama kapsula internal jadi itu yang membuat pasien ini sempat temporari hemiparesis ya mungkin karena edema pasca santengnya ya jadi di perang buat kita semuanya buat kamu ya residen perlu kita siapin ya manekin atau demi untuk belajar fungsi ventricle untuk kasus-kasus hidresifalus jadi apalagi kalau ventriclenya sempit ya nggak perlu jadi residen perlu belajar dengan demi atau dengan manekin kita nggak punya itu saya rasa itu mudah untuk mengadakan itu bukan hal yang sulit ya itu barang yang bisa kita lakukan supaya residen kita ya kalau jadi senior nanti kalau jadi konsul lain tidak melakukan hal seperti ini karena semua kesalahan dimulai dari waktu residen terus akan berulang nantinya jadi take home message dari yang salah ada tiga poin tadi yang pertama tidak melakukan wrong decision dan wrong treatment untuk ini harus bisa baca foto baik itu X-ray CT MRI DSA sendiri bukan ekspertisenya orang lain dan harus bisa ngerti yang namanya korelasi klinis radiologis ini berlaku baik di kranial maupun di spinal di spinal bisa terjadi pasien dengan bawa MRI HNP berat L45 tapi klinisnya itu pares ada para pares kita tidak boleh melangkah tindakan sebelum membuatkan penyebab para pares dan bukan dari HNP berat L45 pasti jadi korelasi klinis radiologis itu penting sekali bagi seorang klinisien berdasara itu harus tahu itu terus yang melakukan berdasar bad imaging foto yang tidak memenuhi syarat kasus tumor gloma dicuri gloma cerebelum tadi ternyata ternyata akustik swanoma tindakannya approachnya sah akibat pasien tidak bisa diterima komplikasinya tadi terus terus yang kedua jangan melakukan unnecessary surgery operasi yang sebenarnya tidak dilakukan juga gak apa-apa karena kita itu harus ngobatin pasien bukan ngobatin foto bukan ngobatin MRI ya contohnya saya pernah menerima pasien yang sudah dua tahun mendapat pengobatan anti epilepsi padahal pasien ini tidak pernah kejang dia hanya dibagi berdasarkan EEG nya abnormal padahal EEG abnormal itu ada pada 2-5% manusia yang tidak ada epilepsi bagaimana dia minta tanya kapan obatnya boleh di stop saya bilang dimulainya saja tanpa datang sekarang nyetopnya jadi susah harus pelan-pelan dan sebagainya jadi kita harus ngobatin pasien bukan ngobatin foto bisa bedakan variasi normal lesi asimptomatik dan lesi yang patologis terakhir segomisnya adalah untuk tidak menyebabkan tadi avoidable but unacceptable complication jadi komplikasi yang sebenarnya bisa dihindari ya nggak bisa diterima itu komplikasi karena kita tidak tahu surgical anatomi otak itu topografi SSP sehingga tidak bisa memilih approach operasi yang tepat posisi pasien irisan kulit jadi kenapa residen itu kalau laporan operasi kita minta gambar insisi di kepala yang belum ditutup drip sebelum dibungkus insisinya seperti apa alasannya apa itu semua harus perjadian belajar melakukan itu untuk apa untuk tadi mengindahkan kasus seperti ini approach yang salah dianosanya benar tapi akibatnya fatal untuk pasiennya saya rasa itu poin yang ingin saya sampaikan kalau masih ada waktu silahkan dikembangkan nanya-jawab tapi sampai di sini mungkin cukup informasi saya oke dokter Krishna terima kasih atas sempatannya assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Prof Zainal jadi ini menarik sekali kuliahnya jadi pengalamannya Prof berpraktek selama ini kita bisa melihat langsung dan diberikan contoh ya artinya kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu kalau sudah di warning seperti ini jadi pelajarannya sangat berharga ini saya beri kesempatan dulu untuk pertanyaan dari Fedda Makiyah izin menanyakan Prof apakah indikasi FAD pada IVH itu tepatnya apa jadi indikasi FAD pada IVH ini sebenarnya pertanyaannya juga pertanyaan teknis indikasi operasi jawabnya sederhana indikasinya adalah adanya hidrosefalus obstruktif jadi memang peningkatan TIK jadi kalau belum ada peningkatan TIK belum ada hidrosefalus walaupun ada IVH tidak ada indikasi kita tunggu seminggu ulang foto lagi baik intinya tadi kembali ke pernyataan profesional Dr. Teddy dan sempat disinggungkan oleh Dr. Ahmad Andi juga kita harus memperhatikan klinis ya Prof korelasi klinis radiologis korelasi korelasi ya kemudian kemudian sebelum menginjak ke pertanyaan selanjutnya Dr. Ahmad Andi bisa memberikan komentar untuk materi Prof dan tadi pertanyaan tadi Dr. Ahmad Andi silahkan baik sehat Mas Enal Alhamdulillah doa semuanya Alhamdulillah mungkin sedikit bukan komentar ya nanti kualat saya sama Prof jadi sebelum saya nyampaikan mungkin saya sedikit tanya aja ke Dr. Teddy dulu kita di Surabaya ada pertemuan rutin radiologi neurologi dan bedas harap setiap hari Jumat untuk membahas kasus-kasus bedas harap masih jalan enggak ya masih masih loh Dr. Andi masih tiap hari Jumat jam 9 masih sekarang sudah berubah ke online masih ada juga ya Alhamdulillah artinya beberapa hal yang disampaikan Prof Sainal tadi termasuk masalah ekspertis dan lain-lain itu sebenarnya kita bisa bangun dengan komunikasi tentunya dalam forum yang formal sehingga kita tidak saling tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain tapi kalau dalam diskusi forum yang formal itu bisa kita jembatani kita bisa diskusi kalau ada perbedaan pandangan perbedaan pendapat antara teman-teman radiologi teman neurologi teman patologi anatomi dan kita berdasarab bisa kita selesaikan di atas meja dengan suasana kekeluargaan dan membangun kekeluargaan yang lebih baik untuk di Jogja mungkin saya laporkan Prof. Sainal Dr. Krishna Dr. Teddy kita setiap hari Kamis jam 8 pagi itu ada forum neuro-onkologi ada komite neuro-onkologi yang kebetulan saya yang jadi ketuanya untuk rumah sakit Sarjito itu kita ketemu setiap hari Kamis dari anestesi neuro-anestesi neuro-konsultan onkologi radioterapi patologi anatomi dan divisi-divisi lain onkologi kayak THT onkologi mata onkologi kita sama-sama bertemu membahas semua kasus untuk onkologi kita duduk bersama sampai ke manajemen terakhir A sampai Z mulai diagnostik sampai ke manajemennya bisa kita bahas bersama sehingga dengan komunikasi seperti itu akan mengurangi apa namanya kalau seandainya ada perbedaan pandangan terkait perbedaan diagnostik maupun manajemen kita bisa sama-sama duduk bersama itu yang pertama yang kedua yang perlu saya sampaikan sekali lagi kadang-kala kenapa kita itu perlu belajar basic science pada kasus-kasus berdasarab kita harus tahu patofisiologinya sehingga sebenarnya gambaran klinis gambaran radiologis itu tidak pernah lepas dari gambaran atau perjalanan patofisiologi suatu penyakit dengan kita menguasai patofisiologinya kita gak akan ragu-ragu gambaran radiologisnya seperti apa sih seperti profesional sampaikan kalau tumor dermoid patofisiologinya seperti itu nanti yang muncul di radiologi akan kita ketahuin dengan basicnya tidak dengan hafalan tapi semuanya adalah kita dasari dengan pengetahuan basic science mengenai kasus-kasus yang kita akan hadapi memang banyak kasusnya ya itulah salah satu kenapa berdasarab gak bisa selesai sebelah semester karena kasusnya yang begitu banyak kita memang mau tidak mau harus tahu basicnya sehingga tak kalah kita mendianosa sampai ke melakukan suatu tindakan itu memang harus didasari dengan pemahaman yang yang benar mengenai patofisiologi suatu penyakit sehingga manajemen pun harus didasarkan pada itu terakhir yang perlu saya sampaikan ada satu satu guru besar saya lupa namanya orang Korea memberikan satu filosofi seorang neurosurgeon bahwa satu kita belajar untuk operasi berdasarab semua teknik operasi begitu banyaknya cukup kita belajar satu tahun satu tahun kita sudah bisa melakukan semua tindakan operasi berdasarab betapapun sulitnya dengan perkembangan yang ada tapi kita belajar kapan harus melakukan tindakan operasi untuk kasus-kasus yang memang memerlukan tindakan operasi butuh waktu yang lebih lama 5-6 tahun sehingga kenapa kurikulum kita adalah 11 semester lebih sulit kita menentukan kapan saya harus mengerjakan operasi untuk pasien yang memang membutuhkan tindakan operasi yang ketiga lebih sulit lagi kita belajar kapan kita tidak usah mengerjakan operasi untuk kasus yang memang tidak memerlukan operasi itu butuh pembelajaran seumur hidup karena itu banyak hal yang akan kita kaitkan dengan untuk kita menahan diri oh ini memang tidak indikasi operasi jangan kita kerjakan operasi itu butuh pembelajaran seumur hidup untuk kita seorang berdasarab saya kira itu tambahan untuk Prof. Zainal mudah-mudahan melengkapi Prof. Terima kasih ini karena ini karena waktu kita sudah larut saya menuju ke pertanyaan terakhir ini kembali ke sesi pertama dari mungkin pertanyaan untuk Dr. Teddy masih ada yang belum terjawab Dr. Teddy untuk kasus kontusio serebri bilateral kanan-kiri perlukah kita lakukan dekomerasi bersamaan dan bagaimana manajemennya Dr. Teddy mungkin ini terakhir kontusio bilateral kanan-kiri dilobusnya tidak ada di mana ya karena menurut saya nanti ini adalah tergantung dari posisi kontusionya di mana posisi itu berada misal ini tidak dikembangkan posisinya tapi bisa dikembangkan ya jadi kita tidak bisa menentukan sesuatu hanya dari ini ya dari radiologi juga kontusio itu sesuatu di perdarahan dengan diameter di bawah 5 mili biasanya pada kasus kontusio jika tidak ada efek massa atau hal yang lain kita tidak perlu melakukan tindakan dekompresi kita tetap harus melihat klinis yang terjadi kontusio yang kecil kontusio itu diametnya di bawah 5 mili jarang sekali muncul suatu gejala klinis kecuali dia terjadi yang tadi kita lihat sebagai delayed edem pada kasus kontusio dengan delayed edem maka dia akan membesar yang penyebabnya tadi karena bisa karena secondary brain injury kalau seperti ini kalau memang dia bilateral kita melihat mana yang menyebabkan efek massa terbesar biasanya kalau kasus seperti ini saya melakukan dekompresi pada kasus kontusio dengan perifocal edem yang hebat yang menyebabkan efek massa yang terbesar di situ yang saya lakukan dekompresi mungkin dari Prof. Zainal dan Dr. Andi bisa memberi masukan di mute Dr. Krishna di mute Dr. Krishna mute ya Dr. Krishna masih mute oh ya maaf maaf oke Prof. Zainal ada tanggapan untuk pertanyaannya Dr. Teddy ya Prof ya saya rasa sama dengan jawabannya Dr. Teddy ya kalau di frontal kita bisa dikompresi bilateral langsung luas ya tapi kalau itu kan kiri di parietal atau di kalau temporal masih mungkin di kraniektomi tapi kalau itu frontal parietal luas yang biasa dilakukan kanan kiri itu kok mungkin Pak Teddy lebih banyak tahu pengalamannya ya oke baik ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang masih masih belum terjawab cuman karena kita menunjukkan sudah waktu 22.30 jadi apa namanya sesi kita kita akhiri saya mohon maaf kita aja Dr. Krishna untuk jawaban yang atau untuk pertanyaan untuk patologi di frontal saya ingatkan frontal kadangkala adalah silent area silent area sehingga kadangkala awalnya kontusional tapi kadangkala kemudian berkembang seperti Dr. Teddy disampaikan berubah menjadi intraserobrali yang luas cuman karena itu silent area kadangkala awalnya tidak menimbulkan klinis yang kalau kita tidak teliti benar kalau kita tidak betul-betul mengikuti time by time itu yang kadang kelewatan manakala daerah frontal sudah menimbulkan gejala biasanya sudah kondisi yang memang sudah terlambat cukup jauh sehingga saran saya kalau ada kontusional frontal bilateral bukan langsung tindakan operasinya yang lebih penting tapi adalah observasi ketat time by time kalau perlu setiap saat harus kita follow up kita evaluasi sehingga kalau ada gejala klinis jangan menunggu penurunan kesadaran mungkin kasing respon sudah mulai kita jadikan jadikan variable karena kalau sudah turun gcs-nya artinya itu sebenarnya sudah late karena frontal adalah silent area itu saja mungkin tambahkan saya ya oke baik ya rangkumannya mungkin tadi kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat basic terutama boleh komentar saya mengucapkan terima kasih pada senior-senior ini Prof. Jena Ketul Anji semuanya memberikan masukan juga tadi tentang CT Scan dan MRA yang sangat bagus saya kira ini bisa dijadikan agenda yang dibuat sistematik supaya semua residen bisa ikut mempelajari dari basic dari semua indikasi kontraindikasi dan sebagainya dan kami-kami juga yang sudah senior juga mengikuti untuk refreshing kembali terima kasih sekali atas inisiatifnya silahkan maju terus untuk berdasarkan Indonesia terima kasih ya baik Dr. Andrew terima kasih komentarnya ini sebetulnya yang kita harapkan dokter jadi kolaborasi antar-senter dan kita komunikasi antar-residen di tiap center itu yang kita kita harapkan sebetulnya dan untuk sesi ini kami cukupkan banyak pertanyaan sebetulnya yang belum terjawab tapi insya Allah apa namanya dari rangkuman speaker kita Dr. Teddy profesional dan juga panelist Dr. Rahmat Andi insya Allah mudah-mudahan bisa cukup bisa diintisarikan dan bisa bisa apa namanya dirangkum gitu ya untuk peserta untuk residen terutama setelah ini akan ada link yang di share lewat chat grup chat nanti mungkin bisa diisi untuk feedbacknya kemudian tidak lupa kami informasikan bahwa webinar ini itu akan dilakukan serial artinya tidak cuman sekali ini dan memang kita fokuskan pada topik-topik seputar residen artinya teknis praktis residen jadi basic tapi aplikatif dan untuk yang berikutnya itu insya Allah akan kita laksanakan setelah hari laya Idul Fitri berikut adalah publikasinya jadi rencana akan dilaksanakan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 jam dan link akan menyusul insya Allah topiknya tadi sebenarnya sudah sempat dibahas sama profesional mengenai avoidable but unacceptable complication tadi ya jadi kita mesti harus tahu bagaimana mengejawantahkan istilahnya dari CT scan ke kepala pasien dan kemudian bagaimana membuat insisi kepala yang baik akan ada 2 topik oleh Dr. Harry Subianto mengenai scanogram beliau adalah staff dari berdasara Surabaya dan topik yang kedua adalah tentang insisi kulit tentang prinsip dan praktisnya oleh Dr. Tohar dari Semarang dan insya Allah akan dimoderatori oleh Dr. Yuris untuk link webinarnya akan kami beritahukan nanti kemudian hari dan ini karena kita menyongsong hari raya juga kami sekenap tim dari Semarang juga mengucapkan selamat menyongsong hari raya walaupun masih satu minggu lagi tapi kita saat ini apa namanya menghadapi hari raya yang tidak biasa begitu dokter senior sekalian dan teman-teman residen jangan lupa untuk di apa diisi feedbacknya insya Allah kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi tanggal 1 Juni 2020 link dan apa namanya informasi selanjutnya akan kami sampaikan kemudian terima kasih semua atas kehadirannya dokter Ahmad Andi prof. Zainal dokter Teddy Apriawan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat sekian terima kasih sampai jumpa berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Zainal Mutakin dokter Rahmat Andi dokter Teddy dan dokter Krishna atas kesediaannya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua serial resident class webinar ini merupakan kerjasama Departemen Bedasara Undip dan Bedasara Universitas Erlaga berikutnya kita akan bertemu lagi di tanggal 1 Juni 2020 dengan topik tentang CT Scan How to do Scanogram oleh dokter Harry Subianto dan mengenai prinsip skin incision principle and practice oleh dokter M.Tohar Arifin yang dimoderatory oleh dokter Yuri Subhatian kepada peserta yang belum sempat join di webinar Zoom kali ini bisa stream YouTube live kita di channel SSBI Semarang terima kasih selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati